Intro Salam Persahabatan Selamat datang di channel youtube Bung Kristeva Platform youtube sebagai wahana dialektika untuk menyemai ide-ide kritis, analisis, interes, dan ekspektasi serta untuk memupuk semangat revolusioner dalam perjuangan transformasi sosial Channel platform youtube ini berfokus pada konten kajian kritis bidang filsafat, sosiologi, marsisme, feminisme, pendidikan krisis dan pemikiran islam progresif, serta beberapa interes pengetahuan lainnya Pada kesempatan kali ini, saya Bung Kristeva akan menyajikan untuk sahabat-sahabat sekalian serial audiobook Glossarium Marsisme dimana dalam setiap seri audiobook menjelaskan secara ringkas istilah-istilah penting dalam kajian marsisme Penjelasan istilah dalam audiobook Glossarium Marsisme ini bersumber dari referensi buku utama karangan Harry Gould serta ditambah dari referensi primer marsisme lainnya Dengan beberapa penyesuaian pembahasan tanpa mengurangi substansi isi penjelasan definisi, eksplanasi, dan interpretasi dari masing-masing istilah marsisme Jika sahabat sekalian ingin menyimak penjelasan secara tertulis, silakan baca di link description Selamat menyimak, berdiskusi, dan belajar Agitasi adalah tindakan untuk membangkitkan massa supaya mengadakan aksi politik berkenaan dengan sesuatu ketidakadilan sosial Seorang agitator akan mengambil sebagai contoh suatu kenyataan yang sangat umum diketahui dan menyolok mata bagi pendengarnya Misalnya, kematian akibat kelaparan di kalangan keluarga seorang buruh yang menganggur, meningkatnya kemiskinan, dan sebagainya Dengan mempergunakan kenyataan ini, yang diketahui oleh setiap orang Agitator akan mengarahkan segenap usahanya untuk mengemukakan satu ide kepada massa yaitu ide tentang pertentangan yang kejam antara bertambahnya kekayaan dengan meningkatnya kemiskinan Agitator berusaha membangkitkan rasa ketidakpuasan dan kemarahan di kalangan massa terhadap ketidakadilan yang sangat menyolok mata ini dan kemudian menyerahkan penjelasan yang lebih lengkap tentang pertentangan ini kepada propagandis Menurut pendapat Lenin bahwa seorang propagandis itu bekerja terutama dengan menggunakan kata-kata tertulis sedangkan seorang agitator bekerja dengan menggunakan kata-kata yang hidup Jika sahabat-sahabat merujuk pada kamus Oxford, mengagitasi adalah membangkitkan perhatian atau mendorong sedangkan propaganda adalah sebuah rencana sistematis atau gerakan bersama untuk penyebar luasan suatu keyakinan atau doktrin Agitasi memfokuskan diri pada sebuah isu aktual berupaya mendorong suatu tindakan terhadap isu tersebut Sedangkan propaganda berurusan dengan penjelasan gagasan-gagasan secara terinci dan lebih sistematis Seorang Marxis perintis di Rusia, Plehanov, menunjukkan sebuah konsekuensi yang penting dari pembedaan ini Seorang propagandis menyajikan banyak gagasan ke satu atau sedikit orang Seorang agitator menyajikan hanya satu atau sedikit gagasan, tetapi menyajikannya ke sejumlah besar orang Seperti semua generalisasi yang seperti itu, pernyataan di atas jangan dipahami secara sangat harfiah Propaganda dalam keadaan yang menguntungkan bisa meraih ribuan atau puluhan ribu orang Dan sejumlah besar orang yang dicapai oleh agitasi jumlahnya sangat tidak tetap Sekalipun demikian, inti dari pernyataan Plehanov itu memiliki landasan yang kuat Lenin mengembangkan gagasan ini, seorang propagandis yang katakanlah berurusan dengan persoalan pengangguran Mesti menjelaskan watak kapitalistis dari krisis Sebab dari tak terhindarkannya krisis dalam masyarakat modern Kebutuhan untuk mentransformasikan masyarakat ini menjadi sebuah masyarakat sosialis Secara singkat, ia mesti menyajikan banyak gagasan, betul-betul sangat banyak Sehingga gagasan itu akan dipahami sebagai suatu keseluruhan yang integral oleh secara komparatif sedikit orang Meskipun demikian, seorang agitator yang berbicara mengenai persoalan yang sama Akan mengambil sebagai sebuah ilustrasi kematian anggota keluarga seorang buruh karena kelaparan peningkatan pemelaratan Penggunaan fakta ini, yang diketahui oleh semua orang, akan mengarahkan upayanya menjadi penyajian sebuah gagasan tunggal ke masa Sebagai akibatnya, seorang propagandis bekerja terutama dengan memakai bahasa cetak Seorang agitator dengan memakai bahasa lisan Lenin berbicara tentang ketidakadilan yang amat parah Namun, sebagai seorang pengikut Mark yang mendalam, ia betul-betul mengetahui bahwa tidak ada keadilan atau ketidakadilan yang terlepas dari kepentingan kelas Di sini, ia menunjuk dan berseru pada kontradiksi antara konsep keadilan yang dipromosikan oleh para ideolog masyarakat kapitalis dengan realitas yang terekspos dalam perjalanan perjuangan kelas Dan hal itu mutlak benar dari sudut pandang agitasi Seorang propagandis tentu saja mesti menyelidiki secara lebih mendalam mesti meneliti konsep keadilan, perkembangan dan transformasinya melalui berbagai masyarakat berkelas yang berbeda isi kelasnya yang tak terhindarkan Tetapi hal itu bukan merupakan tujuan utama dari agitasi Para Marxis yang tidak memahami pembedaan ini menjadi korban dari ideologi borjuis menjadi korban dari generalisasi yang lepas dari konteks waktu yang mencerminkan masyarakat berkelas yang diidealisasikan Demikian sahabat-sahabat sekalian audiobook Glossarium Marxisme pada seri kali ini Semoga bisa memberikan pencerahan pengetahuan khususnya wacana Marxisme Saya pribadi Bung Kristeva sangat berharap kalian menjadi manusia cerdas dan terdidik Teruslah mencari jati diri, menulis dan berkarya Menumbalkan diri pada realitas sosial demi kemaslahatan umat rahmatan lilalamin Dan teruslah berjuang memanifestasikan pengetahuan untuk melakukan perubahan sosial masyarakat Semoga audiobook Glossarium Marxisme ini bermanfaat untuk meningkatkan daya penalaran dan memupuk pengetahuan kritis dan radikal Namun tetap arif, bijaksana dan ilmiah Terima kasih banyak telah menyimak dengan baik serial audiobook Glossarium Marxisme yang diproduksi oleh Bung Kristeva ini Tulis dan sampaikan pertanyaan atau saran dan kritik konstruktif di kolom komentar agar channel ini berkembang dan terus memberikan pencerahan Terus ikuti audiobook Glossarium Marxisme seri selanjutnya Bunulah waktumu dengan aktivitas produktif dan progresif Jangan engkau terbunuh waktu karena aktivitas yang mengasingkan rasionalitas Salam takdim dari saya Bung Kristeva Salam persahabatan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!